Intro Salam Salam sejahtera untuk kita semua Senang sekali kita semua masih bisa kembali dalam program 10 hari berdoa mencari roh Allah Hari ini kita telah tiba di hari yang kenal Dengan judul Karunia Roh Kudus Ayat tema kita pada hari ini Terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 7 1 Korintus 12 ayat 4 sampai yang ke 7 Mari kita baca bersama-sama Ada rupa-rupa Karunia tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang Dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama Pada saat ini saya akan menceritakan Pengalaman dari seorang pendeta Yang bekerja di Albani, Oregon Pada suatu hari Teleponnya berbunyi Dia mengangkat teleponnya Dan suara dari seberang Seorang wanita mengatakan Halo, apakah Anda seorang pendeta Advent? Ya benar Jawab saya Kalau begitu Anda segera datang ke rumah sakit Karena ada seorang wanita yang sakit paru-paru yang sangat parah Dia akan segeraman meninggal Kami tidak diizinkan olehnya Untuk melakukan tindakan medis Dia terus bermohon kepada kami Untuk menelpon pendeta gereja Masai Adnan hari ke-7 Untuk datang kepadanya Berdoa kepadanya Dan dia percaya Dia akan disembuhkan Saya menjawab Ya, saya akan ke sana Kemudian Saya bergegas Untuk pergi ke rumah sakit itu Dalam perjalanan Saya bergumur dengan Tuhan Saya katakan kepada Tuhan 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 Apa yang terjadi Jika wanita ini Tidak mengalami penyembuhan Saya merasakan suara Tuhan berbisik kepada saya Apa yang kamu khawatirkan Saya katakan kepada Tuhan Tuhan Saya mengkhawatirkan reputasi Suara Tuhan Suara Tuhan lagi datang kepada saya Kerjakanlah bagianmu Dan saya akan menyatakan reputasi saya Kemudian Saya tiba di rumah sakit itu Di depan Ada empat orang Perawat Yang menunggu di depan Salah satu Salah seorang perawat Bertanya kepada saya Apakah Anda Adalah Pendeta gereja Masa iat dan hari ketujuh Saya jawab Ya benar Saya Oke Kalau begitu mari Mari Ke ruangan yang di sana Itu ada seorang wanita Yang mengidap penyakit Kanker yang sangat parah Sedang menunggu Anda Kemudian Saya pergi Ke Ruangan itu Sampai di ruangan Saya Mengambil tangan kanan Dari pasien itu Ketika saya pegang tangannya Pasien itu berbalik Delirik kepada saya Kemudian dia berkata Apakah Anda Adalah pendeta Aten Saya menjawab Ya benar Pada saat itu Bukan saat yang tepat Bagi saya Untuk berkotbah Atau memberikan pelajaran Alkitab Pasien Wanita Ini berkata Kepada saya Tolong doakan saya Saya percaya Bahwa Ketika Pendeta Mendoakan saya Saya akan mendapat Penyembuhan Kemudian Saya Mengajak Pasien itu Untuk berdoa Kami sama-sama Tutup mata Kemudian Berdoa Tuhan Tolong Tunjukkan Kasih Dan Rahmatmu Saya Minta Kepada Tuhan Agar Supaya Tuhan Memuliakan Namanya Di hadapan Para perawat Dan dokter Di rumah sakit Itu Dan Bahwa Kesembuhan Wanita ini Mungkin Menjadi Saksi Bagi Banyak Orang Saya Meminta Kepada Tuhan Untuk Menyembuhkan Jikalau Itu Adalah Kehendak Tuhan Saya Menyelesaikan doa saya Dalam nama Yesus Dan berkata Amin Saat saya Membuka mata saya 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 melihat Saya melihat kepada Monitor yang mengontrol Jantung Daripada pasien ini Menunjukkan Sempurna Denyuk jantungnya Kemudian Pasien itu Berkata kepada saya Pendeta Saya merasa Lebih baik Kemudian Saya mengingat Apa yang Dikatakan oleh Yesus Ketika Yesus Berada di dunia Untuk Menyembuhkan Orang Yesus Dan saya Katakan kepada Pasien itu Iman Iman Mula Ia Menyembuhkan Kemudian Para Perawat Berkata Bolehkah kami Masuk sekarang Saya Berkata Ya Tapi saya Rasa Dia Tidak Membutuhkan Kalian Lagi Mata Mereka Terbelalak Lebar Kemudian Mereka Masuk Saya Tidak Ingin Memberitahu Mereka Apa yang Terjadi Saya Tidak Ingin Memberitahu Apa yang Terjadi Setelah Itu Karena Saya Telah Bergegas Untuk Keluar Dari Sana Saya Tidak Ingin Perawat Atau Wanita Itu Memandang Saya Seolah-olah Saya Menyembuhkannya Itu Adalah Karunia Penyembuhan Yang Diberikan Oleh Roh Kudus Untuk Wanita Tersebut Pada Saat Ellen Ellen Jewai Dalam Kutipannya Mengatakan Dalam Bukunya Gospel Workers Halaman 96 Mengatakan Bahwa Ini Adalah Pendampingan Roh Kudus Allah Yang Mempersiapkan Para Pekerja Baik Pria Maupun Wanita Untuk Menjadi Pendeta Bagi Kawanan Domba Allah Mereka Yang Memiliki Iman Kepada Roh Kudus Ini Akan Berkembang Mereka Akan Dikaruniai Kekuatan Untuk Menggunakan Pekabaran Kebenaran Dengan Keindahan Yang Sakra Kiranya Dengan Kesaksian Ini Dapat Menguatkan Kita Masing-masing Untuk Memiliki Iman Dan Dapat Berdoa Dengan Sungguh-sungguh Tidak Meragukan Kuasa Tuhan Dan Memohon Kuasa Roh Kudus Boleh Menolong Kita Sehingga Karunia Karunia Tuhan Akan Berikan Kepada Kita Salah Satunya Adalah Dalam Penyembuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Tuhan Tuhan Terima kasih.